Aliran anak sungai Citarum, tepatnya di sungai Cimeta, Kabupaten Bandung Barat, berubah menjadi berwarna merah. Komandan subsektor 9 Satgas Citarum Harum, Holid Abdurrahman, menduga aliran air sungai tersebut tercemar limbah pewarna kain. Dugaan tersebut berdasarkan temuan anggota dari Satgas Citarum Harum sektor 9, terkait adanya serbuk tinta berwarna dan sampel air sungai Cimeta yang tercemar limbah zat pewarna. Untuk memastikan bahaya limbah tersebut, Satgas Citarum Harum mengambil sampel untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut di laboratorium. Berdasarkan hasil pengecekan sementara, pH air masih diambang batas normal dengan pH di angka 6. Namun terkait kepekaan warna sungai, Holid harus menunggu hasil pengecekan Chemical Oxygen Demon atau COD dan Biological Oxygen Demon atau POD. Sejauh ini, pihaknya belum bisa memastikan terkait dampak terhadap sungai dengan adanya pencemaran limbah yang diduga dari pewarna kain tersebut, karena harus menunggu hasil pengecekan COD dan BOD. Terima kasih telah menonton!